Kita sepakat bahwa alam semesta ini yang mengatur Allah Azza wa Jal yang maha baik, pasti sepakat itu. Berarti apa yang terjadi pada diri kita, dialah yang mengatur. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa hidup kita diantara manusia ada yang susah? Yang berbahaya na'udzubillah min zalik, tiba-tiba dia menyalahkan Allah yang maha pengatur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bila kalian berbuat kebaikan, sesungguhnya kalian telah berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri. Tapi apabila berbuat keburukan, sesungguhnya itu kembali kepada diri kalian sendiri. Kehidupan ini sudah digambarkan oleh Allah Azza wa Jal. Kita tahu siapa yang menanam, dia akan memanen. Tidak menanam, tidak akan panen. Redaksi Al-Quran in Ahsantum, kalau kalian berbuat kebaikan, Maka kebaikan kembali lagi buat diri kita, Cara hidup adalah kita sebanyak mungkin berbuat kebaikan. Sebaliknya, na'udzubillah, apabila kita membuat kerusakan di muka bumi ini, Membuat kesengsaraan bagi orang lain, Berbuat dosa, Maka lembaran hidup kita akan kita dapatkan kesulitan-kesulitan. Apabila ada kesulitan, Caranya adalah banyaklah beristighfar, Kemudian kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Seseorang itu mendapatkan kebaikan, Buah dari kebaikan yang dia lakukan. Dan orang itu mendapatkan keburukan, Akibat dari keburukan yang dia lakukan. Kalau kita merasakan kesulitan, Berarti kita kurang berbuat kebaikan. Terima kasih telah menonton!